ini aku akan makan tuh seperti ini aku gunakan saus sambal ini udah bekas buat makan tadi bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku akan buat camilan enak ini aku punya bihun ya aku pakai bihun jabung seperti ini 75 gram plus terakhir habis atau satu keping ini aku protek-protek kayak gini kemudian kita rendam dengan air panas selama kurang lebih 3-5 menit kita rendam sampai semuanya terendam ya tuh udah terendam kita sisikan dulu kemudian untuk bahan lainnya nanti aku pakai 1 buah wortel 3 siung bawang putih 2 batang daun bawang untuk wortelnya ini kita akan potong korek api aja kita potong di pipis dahulu ya seperti ini begitu seterusnya sampai semuanya selesai kemudian kita iris tuh kayak-kayak gini panjang-panjang seperti ini begitu seterusnya sampai semuanya selesai setelah kita potong korek api seperti ini ini kita potong seperti ini lagi ya gak usah tercincang terlalu halus seperti ini aja cukup terpotong udah selesai ini kita sisikan dahulu untuk daun bawangnya ini kita rajang halus seperti ini aja begitu seterusnya sampai semuanya selesai kita sisikan dahulu kemudian kita cincang 3 siung bawang putih kita cincang halus udah halus ini kita sisikan dahulu setelah sekitar 3-5 menit biunnya ini kita angkat kita tiruskan ini kita potong-potong biar sama sama wortelnya gak terlalu panjang ya seperti ini aja potongnya udah selesai kita sisikan dahulu kemudian disini aku punya tahu matang tahu bong ini kita pakai secukupnya aja ya aku siapkan tuh sekitar 15 biji ini kita belas sedikit atasnya kemudian kita balik ke keluar kayak gini tuh kayak gini ya bentuknya tuh jangan sampai sobek semua jadinya kalau sobek semua nanti gak bisa diisi begitu seterusnya sampai semuanya selesai tuh seperti ini ya jadi nanti bisa diisi tengahnya itu kita isi dengan isian bihun dan juga wortel setelah kita balik semua tahunya seperti ini ya kemudian kita tumis dulu bahan lainnya ini kita panaskan minyak secukupnya kita akan tumis bawang putihnya dahulu gunakan api sedang cenderung kecil ya masukkan bawang putihnya kita tumis sampai tidak tercium enak bawang putih yang ini setelah tercium enak dari bawang putih masukkan wortelnya ini kita tumis duluan wortelnya biar layu atau matang ini aku akan tutup sebentar sekitar 3 menit ya biar wortelnya ini akan matang karena ngirisnya halus jadi sempat matangnya setelah sekitar 3 menit sampai 5 menit terus dan seperti ini kita tambahkan bunnya baginya itu banyak banget kita tambahkan tim dulannya karena bikinnya cuma sedikit aku masukkan disini satu sendok makan saus tiram kemudian sedikit lada sekitar setengah sendok teh dan setengah sendok teh radu bubuk kemudian garamnya sedikit dulu kalau misalkan saus tiramnya udah asin tambahkan garamnya sekitar 1,4 sendok teh nanti kita cukupin kurang apa bisa ditambahkan kita aduk sampai bunnya menerap setelah bunnya rata ini kita bisa disipin tapi aku akan tambahkan dulu ini opsional ya bisa pakai bisa enggak aku pakai minyak wijen sekitar 1 sendok teh kalau misalkan enggak ada bisa enggak pakai aku akan cukupin sedikit kalau misalkan kurangnya garam kurang apa bisa tambahkan ini enggak enggak kan ini enggak 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 masukkan apinya ini aku akan taruh ke dalam mangkok seperti ini kemudian kita tambahkan daun bawangnya seperti ini kemudian aku akan tambahkan 2 sendok makan tepung maizena bisa pakai tepung tapioca ini kita tumis tadi itu supaya wortel dan bihunnya matang dahulu tambahkan 100 ml air panas atau 10 sendok makan kita aguk lagi ya udah selesai ini kalau misalkan masih kelihatan kelembekan kebanyakan air bisa ditambahkan tepung maizena lagi ya kalau terlalu kering bisa tambahkan airnya lagi ini tepung maizena ini tepung maizena itu supaya waktu digoreng enggak lepas atau ngikat telah tercampur rata semuanya seperti ini aku siapkan wadah di sini kemudian kita isi tahunya yang sudah kita buka seperti ini tadi ya kita isi sampai penuh begitu seterusnya sampai semuanya selesai seperti ini kita sisikan dulu ke dalam wadah ini nanti jadi camilan yang enak loh ini bisa dicobain di rumah pokoknya isi semuanya tahu ya ini sudah ngepas habis ya isiannya dan juga kahunya kemudian setelah selesai semuanya ini kita goreng kita panaskan minyak secukupnya atau banyak nah minyaknya panas ini kita goreng sampai kering ya gunakan api sedang aja kalau misalkan yang sudah kita masukin pertama kayak gini ini kita bisa balik atau tunggu sangat kering dulu ya tunggu bawangnya kering juga bisa ini sudah kering soalnya tadi yang pertama kita masukin setelah bawahnya kering ini kita bisa angkat dan kita tiriskan seperti ini kemudian kita goreng yang berikutnya begitu seterusnya sampai semuanya selesai ya ini kita siap sajikan dipiring saji seperti ini aku narutnya bisa juga dibalik seperti ini ya dibalik seperti ini atau dibalik seperti ini juga bisa bisa menggunakan saus sambal saus tomat seperti ini setelah matang semuanya tadi jadi 15 biji tapi yang dua sudah dimakan rasanya itu enak bisa dicobain di rumah buat camilan ya selamat mencoba jangan apa like subscribe dan share ya terima kasih ini aku akan makan seperti ini aku gunakan saus sambal ini sudah bekas buat makan tadi seperti ini bismillahirrahmanirrahim beneran enak banget selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati